Mendengar berita ataupun rumor ya yang katanya tanah Jawa itu akan terbelah. Nah kalau pandangan jelingan seperti apa mas? Ya sebuah hunen-hunen ataupun kalimat itu kan muncul dari mereka ini para pengkonten-pengkonten ya. Nah sumbernya itu tentunya dari para mereka yang mengaku sebagai spiritual berketuhanan. Jadi segala sesuatu bahwasannya dalam pandangan spiritual saya, seorang Jawa murni gitu ya, jati diri. Segala sesuatu cerita itu semua adalah Tuhan semesta alam itu sendiri. Termasuk saya bisa berbicara ingin mengeluarkan ide seperti ini termasuk hayalan kita, termasuk angin yang bergerak, termasuk cahaya yang menyenari kita. Semua ini bagi ya seorang spiritual itu adalah manifestasi daripada Tuhan itu sendiri. Nah berkenaan dengan masalah percaya atau tidaknya, masalah bumi tanah Jawa ini katanya akan terbelah menjadi dua. Nah kita harus ingat tempoh hari bahwa Sumatera dan Jawa ini dulunya mengiturut sejarahnya adalah satu. Tapi karena proses alam, pergeseran dari perut bumi akhirnya terbelah gitu kan ya. Tapi kita harus tahu, kaji lebih dalam bahwa di dalam sana itu isinya lumpur. Jadi ketika orang menggali atau mungkin ngebor gitu ya, itu di dalam sana kan isinya lumpur. Jadi bumi yang kita huni ini adalah aslinya sebuah lumpur yang terkena paparan sinar matahari, sehingga terjadi proses pengerasan. Jadi dari mereka para peneliti juga sepakat bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan ini sudah mendunia bahwa bumi pertiwi kita ataupun semesta alam ini sebetulnya aslinya lumpur yang terjadi proses pengerasan secara alami karena adanya panas terik sinar matahari. Nah, lalu kemudian di dalam sana ini, bumi itu kan butuh bernafas. Karena kalau tidak bernafas, dari pandangan spiritual itu tidak dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu. Lalu kemudian di dalam sana itu yang mengendalikan itu ibaratnya jantungnya itu adalah gas dari perut bumi. Ya, seperti gempa bumi dan lain sebagainya ini ya banyak sekali dikendalikan oleh gas. Tapi juga masalah terpecah belah ini menjadi rahasia semesta. Kita boleh mempercayai, boleh juga tidak. Tapi saya lebih tertarik bukan masalah percaya atau tidaknya. Karena adanya bumi terbelah ini alasannya jikalau penduduk dari tanah Jawa ini sudah tidak lagi seimbang si penghuninya ini antara yang baik dan yang tidak baik itu maka dari penghuninya itu akan dikurangi. Jadi, ya seleksi semesta alam, kalimat bahasa tepatnya seperti itu di spiritual. Sebetulnya memang bumi ini harus seimbang. Dimana kalau bumi ini tidak seimbang maka buat mereka spiritual, betul-betul seorang spiritual pasti mempercayai hal ini. Jadi ketika jomplang kejahatan ataupun keburukan itu, dia itu jenjangnya lebih di atas, maka ya penghuninya itu akan dikurangi oleh Tuhan. Ketika keburukan itu di bawah kebaikan di atas juga, maka akan dikurangi ini yang baik-baik. Supaya bumi ini seimbang. Karena secara proses spiritual, kebaikan dan keburukan itu adalah ya Tuhan itu sendiri yang menciptakan. Sumbernya dari Tuhan, termasuk setan yang katanya menguasai dari pola pikir manusia, sifat manusia, itu sendiri adalah jilmaan dari Tuhan. Apakah Tuhan menciptakan segala sesuatu sebelumnya, pertimbangannya itu tidak dipertimbangkan oleh Tuhan? Yaitu bergantung dari tafsiran diri masing-masing baik. Jadi kalau sudah tidak adanya keseimbangan antara yang baik dan yang buruk, diantara manusia-manusia ini pasti akan terjadi sebuah pengurangan gitu ya Mas? Ya, jadi manusia itu akan dikurangi supaya nanti seimbang. Karena di dalam ilmu spiritual itu, manusia bisa hidup itu karena punya kebaikan dan keburukan. Jadi semesta ini ada, ya isinya itu hanya baik dan buruk. Maka kesadaran dirilah yang akan menanggung semuanya. Kalau proses seleksi alam itu biasanya seperti apa? Apakah bencana alam, gumpa bumi dan sebagainya gitu? Ya, otomatis dengan adanya semacam kayak mungkin gunung meletus, mungkin gempa bumi, mungkin banjir bandang, mungkin angin, mungkin hujan badai petir. Dengan semacam itu, ada yang menjadi korban, ada juga yang mereka itu meriset ulang pola fikirnya. Tumbuh sebuah kesadaran-kesadaran. Mbak E faham nggak dengan maksud saya? Sehingga antara kebaikan dan keburukan itu nanti akan seimbang kembali. Dengan cara, yaitu tadi fenomena alam. Tapi rata-rata memang yang kebangetan itu terkena seleksi oleh semesta alam. Jadi sudah tidak lagi digunakan oleh Tuhan semesta alam, maka akan dikurangi. Nah kalau seperti itu, apakah ada kaitannya dengan sebuah ramalan ya? Kalau dalam budaya Jawa, ada seperti ramalan Jayabaya dan sebagainya itu, apakah ada kaitannya? Masalah ramalan Jayabaya ini sudah banyak sekali yang kejadian gitu ya. Ramalan, jangan kan Jayabaya ya. Lord Rangga aja yang ibaratnya hidup di zaman milenial. Itu banyak sekali ucapannya itu yang memang betul-betul terjadi gitu. Nah, apakah ini betul-betul akan terjadi atau tidak? Yaitu saya rasa tidak perlu mencari kebenaran ataupun kesalahan. Tapi bagaimana cara kita mengontrol diri supaya kita memiliki keseimbangan itu? Jadi baik dan buruk di dalam diri ini supaya bisa seimbang. Karena jangan menyalahkan yang buruk, karena yang buruk itu juga sumbernya itu dari Tuhan itu sendiri. Jadi jangan menyanjung yang baik, karena kebaikan itu juga datangnya dari Tuhan. Jadi ya biasa-biasa aja. Yang penting semuanya seirama, seimbang, dan sesuai dengan takarannya. Jadi manusia itu nggak bisa lepas dari yang namanya sifat buruk. Tapi manusia juga dilahirkan sifat baik. Maka ya, semua harus dikendalikan dengan kesadaran hati masing-masing, supaya kita itu tidak terkena. Jika memang seleksi alam itu memang ada, supaya kita tidak terkena dampaknya. Ya, bisa dikatakan mungkin itu adalah sebuah teguran juga ya dari Tuhan. Yang tidak terkena seleksi bisa ibaratnya berpikir gitu ya. Iya, betul. Jadi yang sudah tidak layak akan terkena seleksi, terus kemudian yang masih ada masih diberikan kesempatan untuk berpikir gitu. Jadi ya memang Tuhan ini menciptakan semua ini harus ada baik dan buruk, harus ada yang jahat dan ada yang tidak jahat, yang penolong gitu ya. Itu sudah menjadi skenario. Jadi hidup manusia itu bagikan wayang yang sudah disusun antara baik dan buruk, tapi manusia itu dibekali di dalam diri. Ini yang disebut dengan kesadaran kalau orang Jawa bilang kitab teles, kitab garing itu, kitab yang kering itu, yang dicetak dengan menggunakan buku. Kitab teles itu ya kitab yang ada di dalam diri kita bawaan dari lahir yang dipercayai sebagai anugrah yang paling handal dari Tuhan semesta alam itu sendiri. Jadi buat orang yang sudah memanfaatkan kitab teles ataupun kesadarannya, itu mereka sama halnya sudah kembali ke dalam diri yang sejati. Jadi dalam menganut sebuah kepercayaan, karena tanda-tanda spiritual itu biasanya akan muncul kebangkitan, dia akan menanyakan sebuah kepercayaan yang dia anut. Benarkah dengan cara begini sudah sesuai dengan keinginan Tuhan? Benarkah kepercayaan saya ini memang sudah sesuai dengan hati nurani dan akal sehat saya? Benarkah ini anugrah betul-betul satu petunjuk dari Tuhan semesta alam itu sendiri? Nah, masing-masing diri itu akan menemukan jawabannya di dalam sanubarinya. Jadi, nggak usah galau, nggak usah merebutkan mana yang benar, mana yang salah, karena sebetulnya semua itu adalah Tuhan semesta alam itu sendiri. Ada cerita, di situ ada Tuhan. Jadi, kemanapun kita menghadap, maka di situlah wajah Tuhan. Ya, kalau di dalam surat Al-Baqarah itu diserat ayat 115, itu kurang lebihnya saya tidak bisa menjelaskan secara kontinu, karena saya sendiri bukan seorang penafsir, tapi bahwasannya saya sempat melihat inti kalimatnya adalah, Nah, dari timur hingga barat itu kepunyaan Allah. Maka kemanapun kamu menghadap, maka di situlah kamu akan melihat wajah Allah. Nah, dari spiritual sendiri yang kembali ke dalam jati diri, itu artinya bahwa dari apa yang dilihat, itu adalah semua manifestasi dari Tuhan, ataupun penciptaan dari Tuhan semesta itu sendiri. Nah, kalau menyimpulkan apakah kemanapun kamu menghadap, maka di situ kamu akan selalu melihat wajah Allah. Nah, apakah itu wajah sementara, apakah itu wajah manifestasi, tapi dari kitab-kitab, seluruh kitab itu saya rasa hampir ada kesamaan dan kemiripan sepakat di dalam hal ini. Jika ya betul-betul dikaji secara detail gitu, Tapi, yang lebih kontinu, ya silahkan ditanyakan pada ahli tafsirnya gitu. Tapi, kita tidak lain, saya membahas kalimat ini adalah, bagaimana caranya kita melihat segala sesuatu, supaya tempurung otak kita itu tidak sempit, ketika ada satu keburukan, atau ketika kita melihat satu kebaikan, ya biasa-biasa saja gitu. Karena masing-masing, sejatinya adalah diri sendirilah yang akan menanggung kepada Tuhan semesta. Nah, lalu bagaimana caranya kita supaya selamat? Jika lo memang seleksi alam itu memang ada, jika lo memang orang akan dikurangi, nah, kita biar tidak dikurangi gitu loh, Mbak. Jadi, harus selalu memperbaiki diri. Baik, terima kasih sudah menyampaikan begitu banyak motivasi dan juga inspirasi buat sahabat semua. Kita jumpa lagi pada konten berikutnya.